Eksekusi lahan seluas 4 hektare tersebut yang dilakukan, PN Kolaka dianggap keliru dalam memenangkan penggugat, karena sejumlah kepala desa yang berbatasan dengan lahan tersebut tidak mengakui jika lahan seluas 4 hektare itu milik penggugat. Pihak penggugat bernama Haji Ardin dinyatakan menang setelah mengajukan kasasi. Namun pihak tergugat bernama Sudirman tidak menerima keputusan tersebut. Terima kasih telah menonton!